Kok sampai dibilang ke seluruh dunia? Karena perintahnya memang seperti itu Seluruh dunia dalam bahaya Artinya Waktunya alam Melakukan pembersihan Sudah dimulai? Mulai dari sekarang Di awal tahun ini? Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Salawat serta salam Selalu kita curahkan pada juman kita Nabi aku, Nabi besar Yang akan selalu kita nantikan syafaat Yang diambil kemana Untuk sahabatku Pada bahkan mau masyarakat dimanapun berada Semoga selalu diberikan Kesehatan jasmani Maupun rezeki Allah barokah Melimpah ruah Amin Dan untuk konten pada malam hari ini Tentang Sesar lembang Yang ada di Jawa Barat Mungkin banyak sekali Yang sudah mengetahui tentang sesar lembang Juga ada potensi yang kemarin Tentang Gempa Aci Anjur Itu juga berasal dari sesar lembang Itu salah satunya Sesar lembang Selalu di Gadang-gadang Itu mengancam Peradaban yang ada di Jawa Barat Karena Kalau sesar lembang itu gerak Itu gempa Itu pasti Dengan skala yang besar Itu kita coba hadirkan Dari sisi koep Untuk sesar lembang Apakah Nanti Akan bergerak lagi Atau lebih parah Daripada yang kemarin Kita tidak tahu Kita coba cari tahu dulu Terlebih dahulu Jangan lupa di subscribe Sebagai Tombol parkirnya Jarene Gus Ibnu Santri Batik Parkir Kalau Kedawahnya Sang Santri Jangan lupa bahagia Sudah siap Mas Malik? Alhamdulillah Sampun Hari ini ditemani oleh Mas Malik Sang maskotnya Santri Kalong dulu Sekarang Jadi mau Masjapahit Jadinya Dia tidak jadi maskot Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal Allah Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya jawab salamnya Itu biasanya kita harus ngecek dulu Keislamannya Silahkan dengan membaca dua kali masjadat Dan tiga kali membaca sholawat Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ashadu anna muhammada rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Ashadu anna muhammada rasulullah Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa saya berbicara Selamat malam Salam santun rahayu dari kami Saya salah satu pasukan peliau Sang yang nurjaya mirwana Dan juga termasuk Pasukan terdekat dari Prabu Siliwani Raja Pasundan Terus panjenengan ini Sambelan ini Punya nama Ataupun julukan Siapa Nama saya bermacam-macam Di setiap generasi berbeda Alangkah kurang sopannya Jika saya menyebutkan nama saya Kalau Tapi panggil saja Joko Mbah Joko Jadi Kalau mau bodas Beda lagi Saya Adalah salah satu Dari Pecahannya beliau Pecahannya Mau bodas Mau bodas Beliau itu bisa memecah berapa Bagian Saat ini Bisa banyak Bisa sampai ribuan Nah kalau Beliau yang asli itu Sekarang itu Sedang apa Sedang bertugas Nah Samen sendiri tadi Sedang apa Sama Sedang bertugas Tugasnya Sama Dengan Berbeda Kalau Samen Tugasnya apa Saya ada di Jawa Barat Tugasnya apa Berada Di Bekas Kerajaan Terdahulu Kerajaan Pajajarat Dekat Sama Galuh Jauh Tidak Kurang Jauh Berdekatan Sama Situ-situ Semua Sangat Dekat Semua Saling Berhubungan Nah Kalau Sama Sesar Lembang Itu Jauh Tidak Dari tempat Sampai Dekat Dekat Itu Sesar Lembang Itu kan Pembentangannya Sangat panjang Sampai Di Tengah Lembang Itu Nama Wilayah Sesar Sesar Itu Disebut Yang Sekarang Itu Seperti Sepuah Retakan Retakan Dari Gejolak Bumi Ini Kalau Saya Lihat Di Youtube Itu Eh Kok Di Youtube Ini Di Internet Ini Yang Terkenal Sesar Lembang Ada Lagi Sesar Kayaknya Apa Sesar Apa Banyak Kayaknya Sebenarnya Sebenarnya Ada Lembang Palut Barang Itu Berhubungan Semua Nah Jauh Sekali Memutar Jauh Setengah Bumi Sesar Lembang Itu Apakah Berbahaya Berbahaya Bagi Manusia Yang Takut Dengan Kematian Tapi Kabar Gembira Bagi Mereka Yang Sudah Siap Menerima Apapun Yang Terjadi Maksudnya Apa Orang Orang Yang Saber Orang Orang Yang Pasrah Kepada Sang Pencipta Alam Kabar Gembira Bagi Mereka Sedangkan Kabar Buruk Bagi Mereka Yang Zolim Bagi Mereka Yang Semena Selama Di Bumi Manusia Manusia Yang Masih Terperdaya Dengan Nafsunya Dan Hanya Jadi Sebuah Lintasan Saja Bagi Mereka Yang Pintar Tidak Tidak Jadi Peringatan Apa Hanya Sekedar Ah Ini Hanya Sebuah Gempa Padahal Itu Adalah Peringatan Kepada Mereka Yang Masih Punya Iman Itu Itu Asap Seandainya Manusia Itu Tahu Bahwa Makhluk Yang Bernama Ardhi Atau Bumi Itu Selalu Bergerak Makhluk Yang Bergerak Dan Terus Berkoncang Jika Tidak Ditenangkan Oleh Yang Namanya Gunung Diikat Seperti Sabuk Mis Caya Kalian Tidak Tidak Bisa Tidur Jika Tidak Ada Gunung Karena Bumi Terus Bergoncang Marah Mendoakan Kematian Manusia Berarti Gunung Seperti Pasak Pasak Bunung Gunung Itu Pasak Pasak Bumi Rijal Goet Satu Dengan Satu Lainnya Saling Berhubungan Ini Kan Gitu Karena Gunung Itu Kan Tembusnya Ujungnya Kan Dijabalkov Gunung Kov Nah Apakah Lembang Itu Juga Termasuk Sambungannya Ada Sambungan Dengan Gunung Cobalah Kamu Perhatikan Di Setiap Retakan Retakan Atau Pergerakan Yang Terjadi Tidak Jauh Dari Yang Namanya Gunung Oh Iya Di Sekitarnya Ada Gunung Jika Allah Mengandaki Maka Bisa Terpolak Balik Itu Semua Hanya Dengan Memberi Perintah Yang Namanya Jabalkov Goyangkan Saja Jabalkov Maka Gunung Yang Lain Akan Berderung Memutahkan Laharnya Jadi Apakah Juga Ada Sesar Lembang Apakah Ada Hubungannya Dengan Gempa Yang Kemarin Di Cianjur Yang Sangat Besar Semua Saling Berhubungan Pasti Ada Hubungannya Karena Satu Kesatuan Satu Perintah Gunung Satu Dengan Gunung Yang Lain Itu Semua Adalah Anak Gunung Dari Yang Namanya Gunung Jabalkov Masing Masing-masing Gunung Dijaga Oleh Yang Namanya Paku Bumi Berdiam Nahan Datangnya Azab Azab Yang Turun Ditahan Oleh Paku Bumi Wali-walinya Allah Agar Tidak Sampai Parah Pada Manusia Tapi Manusia Tidak Pernah Ingat Setiap Kejadian Yang Terjadi Itu Hanya Sebuah Alam Saja Hanya Sebuah Kejadian Saja Yang Bisa Diukur Dengan Logika Sejatinya Itu Adalah Peringatan Jika Bukan Karena Nabi Muhammad Mungkin Sudah Musnah Manusia Saat Ini Salam Apakah Kemarin Yang Gempa Di Cianjur Itu Masih Skala Kecil Atau Sudah Besar Itu Peringatan Awal Berarti Kecil Kecil Apakah Kemungkinan Ada Yang Lebih Besar Lagi Pasti Ada Tanah Itu Sedang Tertahan Sesuatu Sedang Tertahan Untuk Keluar Ya Kalau Saumpama Ya Terjadi Yang Lebih Besar Berarti Pecah Lempeng Lempeng Bungi Sejak Dulu Mudah Bagi Allah Untuk Membolak Balikan Umat Manusia Untuk Membolak Balikan Kaum Itu Mudah Sekali Yang Terjadi Tidak Bisa Dihindari Kejadian Kejadian Pilu Di Tahun Sebentar Lagi Tidak Akan Bisa Dihindari Ini Banyak Sekak Yang Sudah Meramalkan Tentang 2024 Itu Bukan Ramalan Itu Pesan Dari Alam Yang Bisa Ditangkap Oleh Orang Orang Yang Sudah Nyambung Saya 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 Pikir Itu Ramal Tapi Berarti Antara Benar Dan Tidak Menunggu Nanti Kejadian Kadang Manusia Itu Kejadian Baru Mempertobat Kenapa Tidak Sekarang Tanda Tandanya Sudah Jelas Semua Itu Karena Kuasanya Allah Namusia Emang Seperti Itu Kalau Seumpama Ini Benar Benar Terjadi Jawa Barat Dalam Bahaya Tidak Hanya Jawa Barat Seluruh Dunia Dalam Bahaya Kok Seluruh Dunia Apa Ada Hubungannya Kenapa Kok Samblan Bilang Keseluruh Dunia Karena Perintahnya Memang Seperti Itu Seluruh Dunia Dalam Bahaya Artinya Waktunya Alam Lakukan Pembersihan Sudah Dimulai Mulai Dari Sekarang Di Awal Tahun Awal Tahun Ini Mulai Dari Sekarang Sudah Bisa Dirasakan Angin Kencang Panjir Badai Badai Dari Datang Datang Pemimpin Akhir Zangan Berarti Bumi Mulai Membersihkan Dan Menyambut Kalau Terjadi Sesuatu Itu Kan Harus Ada Negatif Yang Sangat Besar Biar Bencana Itu Semakin Besar Sisi Negatif Yang Besar Yang Sampai Tangkap Itu Apa Saja Kemungkinan Yang Paling Besar Itu Adalah Fitnah Fitnah Terus Dari Sang Mata Satu Fitnah Yang Menyebar Keseluruh Kelosok Rumah Rumah Tidak Ada Yang Luput Setelah Fitnah Pertempuran Apakah Kemaksiatan Juga Itu Sudah Pasti Kalau Apakah Ada Kemungkinan Kalau Ada Demo Yang Besar Di Jakarta Itu Akan Energi Negatif Kesitu Yang Paling Besar Itu Adalah Dari Dosa Ribah Yang Kedua Zinah Maksiat Tapi Di Atas Ribah Ada Lagi Yaitu Menyentuk Tukan Tuhan Yang Maha Kuasa Bawah 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 Lagi Ini Kaisus Sama Jenis Dan Itu Sudah Berkembang Luas Nah Kira-Kira Kira-kira Sampai Kan Dari Tuhan Sini Pasti Tau Sebelum Apakah Ada Pesan Dari Prabu Yang Prabu Siliwangi Untuk Yang Menonton Untuk Warga Pasun Dan Jawa Barat Itu Kan Masuknya Kan Sunda Seluruh Alam Ini Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Allah Maksud Maka Kalian Hukum Juga Manusia Untuk Menyamakan Irama Dengan Alam Salawat Allah Salam Allah Salam Hanya Itu Saja Dan Mudah-mudahan Dari Salawat Itu Kami Mendapat Hidayah Hidayah Dan Keperkaan Dari Beliau Nabi Muhammad Allah Masuk Mengenai Sesar Lebang Itu Apakah Bisa Berapa Kali Lipat Kira-kira Kalau Memang Bencana Besar Dari Kemarin Di Pulau Jawa Itu Bisa Terbelah Bukannya Pulau Jawa Terbelah Itu Karena Gunung Selamat Pulau Jawa Itu Bisa Terbelah Tidak Hanya Dari Gunung Selamat Tapi Dari Sesar Lembang Itu Bisa Karena Semua Satu Kesatuan Garis Panjang Terbelah Jadi Dua Banjir Datang Jika Dibilang Berapa Kalipat Itu Saya Tidak Tau Jauh Di Angan Saya Jauh Di Angan Angan Sampean Berarti Besar Sangking Besarnya Tidak Ada Tempat Bagi Manusia Sembunyi Kecuali Hanya Pada Allah Perlindung Satu Satunya Tempat Perlindung Kepada Allah S.W.A.W.T 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 Apakah Itu Pemicunya Semakin Besar Karena Ada Sesuatu Lagi Selain Itu Tadi Yang Disebut Tidak Ada Pemicu Yang Lain Selain Olah Manusia Sendiri Perlu Diketahui Bahwa Allah Tidak Akan Menurunkan Azad Jika Tidak Ada Alasannya Alasannya Tidak Jauh Dari Dosa Dosa Manusia Itu Sendiri Yang Terkumpul Di Tempat Tempat Tersebut Mungkin Mungkin Sebelum Kita Akhiri Ada Pesan Pesan Tidak Untuk Warga Bandung Jawa Barat Dan Jawa Barat Jangan Bandung Bandung Terlalu Kecil Jawa Barat Belajar Sabar Saja Belajar Sabar Dan Berbanyak Salah Itulah Kepada Semua Ketentuannya Allah Pedih Memang Ridho Itu Pedih Sekali Tapi Dari Kamu Ridho Kepada Ketentuannya Allah Dan Mudah Allah Ridho Terhadap Kamu Amin 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 Terima kasih Dan Terakhir 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 Tolong Dibawa Bekalnya Rokok Satu Dus Kopi Itu Yang Bisa Saya Hediakan Terakhir Itu Tolong Dibawa Terima Kasih Semoga Selamat Disini Silahkan Keluar Dan Kembali Ketempat Asalnya Assalamualaikum Semangat Bertugas Assalamualaikum 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 Itu Tadi Tentang Sesar Lembang Nah Itu Yang hadir Salah satu Pecahan Raja Mau Siliwang Nanti Mungkin Bisa Diadarkan Kembali Penjaga Sesar Lembang Tapi Waktunya Besok Saja Karena sudah malam Dan kondisi fisik Saya Kalau Mas Malik masih sehat Kalau saya ini Dari pagi sudah pekerja keras Jadi Besok saja hari Sabtu Kita akan live Live saja ya Mas Malik Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh